Perlakukan dia seperti seorang ratu dan dia akan menjadikan muncul rajanya Pesan mendalam Rizky Febian ini membuat dirinya begitu bucin pada Mahalini Raja kekasihnya Pun sebaliknya Mahalini ke Rizky Febian Saking bucinnya nih mereka tak hanya menulari para calon dan idola setianya Bahkan kedua pasangan yang baru jadian 7 Februari 2022 lalu ini Terjari dalam daftar nominasi pasangan terpucin awal 2022 bersama tiga pasangan selebriti lainnya Yakni Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Duljailani dan Tisabiani Serta Bastian Stil dan Sita Marino Sangat wajar dan memang layak jika Rizky Febian dan Mahalini dikatakan pasangan terpucin di mata para idola saat ini Sampai-sampai kebucingan mereka ini banyak para idolanya yang sudah berusia lanjut Tapi fisik mereka tetap awet mudah membuatnya geleng-geleng kepala Ada yang mengaku spontan mengingat naluri masa lalunya Ada pula yang bilang karena kebucingan Rizky Febian dan Mahalini Tak sedikit pasangan yang mengidolakannya gini makin sayang pada pasangannya Bahkan yang rencana cerai pun tidak jadi bercerai Alhamdulillah Artinya, kebucingan Rizky Febian dan Mahalini ini tak hanya memberikan hal kenyamanan bagi keduanya Juga memberi dampak positif pada orang lain Cerita soal kenyamanan pada pasangan memang adalah hal yang utama dan sangat penting Karena setajir, seganteng atau secantik apapun pasangan Jika kita tidak merasa nyaman, ibarat sayur tak bergaram Hambar Uang memang tak selamanya menjamin kebahagiaan Bahkan uang juga tidak dibawa sampai mati Tapi, kalau tidak ada uang, rasanya mau mati Memang ada yang menyebut hidup nyaman itu dengan mempunyai banyak uang Sehingga bisa beli apa saja demi kenyamanan Ada juga yang mengatakan, jika nyaman itu tak butuh uang banyak Yang penting tentram dan tidak memiliki masalah Bahagia dan nyaman menjadi dua hal yang perlu diciptakan dalam menjalani kehidupan Bahagia itu belum tentu nyaman Tapi nyaman itu sudah pasti bahagia Kebahagiaan dan kenyamanan itu beda tipis Kenyamanan bisa berkaitan dengan banyak hal Mulai dari lingkungan hingga suasana hati Termasuk pada pasangan Kenyamanan hati bukan tentang materi atau fisik Melainkan masalah perasaan Nyaman saat berada di samping seseorang Nyaman ketika berbagi cerita Apapun yang dilakukan dengan orang lain Selalu membuat nyaman Jadi teringat dengan kata-kata Mahalini Pada podcast bersama Anang Hermansa Lima bulan lalu Salah satu ungkapan Mahalini saat ditanyai soal Tipe pria dan kenyamanan Mahalini mengaku lebih memilih kenyamanan dibandingkan dengan tipe Menurutnya mengejar tipe pria yang diinginkan itu cukup banyak Tetapi jika memilih kenyamanan itu akan terasa nyaman sampai kapanpun Soal tipe pasti akan mengikuti kalau sudah merasa nyaman Asalkan sepanjang orang yang membuat nyaman itu belum memiliki pasangan Kini kemesraan dan keromantisan Mahalini dan Rizky Febian Memang bukanlah kaleng-kaleng Terpisah sejenak saling merindukan Jarak dan waktu bukan persoalan besar bagi mereka Buktinya pada 25 Maret lalu Iki manggung di Senayampar Sementara kekasihnya manggung di hari berikutnya Di kampung halamannya di Dempasar, Bali Waktu itu Iki Lini berpisah kurang dari sepekan Tanpa mikir panjang nih Usai konser Iki bahkan belum istirahat full Iki tak mengenal jatuh waktu itu Ia langsung terbang ke Bali menemui Mahalini Di rumahnya hingga mendampinginya manggung saat itu Pada kesempatan Manggung Mahalini juga Watak kebucingan Lini kembali membarah Dengan bangga ia mengumumkan di atas panggung disaksikan Lautan manusia penonton konser waktu itu Ia mengatakan bahwa Rizky Febian memang bukanlah lelaki yang pertama yang pernah mengisi hatinya Namun ia berharap Rizky Febian adalah cinta terakhirnya Walaupun dia bukan cinta pertama saya Tapi saya harap dia menjadi cinta terakhir saya Ucapan Mahalini membanggakan cintanya di hadapan publik ini Sebenarnya Rizky Febian juga membanggakan Mahalini saat konser Atau sebelum berangkat ke Bali menemui kekasihnya Sembari Mahalini waktu itu Video kohlan pada salah satu kru Iki Melihat dan mendengar langsung Ucapan Rizky Febian tentang hubungannya Di panggung konser spektakuler Kalau misalkan kalian bisa mendapatkan yang lebih sayang lebih dari ini Kenapa harus gak bisa move on dari yang sebelumnya? Kayak saya Sekarang saya-saya mendapatkan yang sangat luar biasa Gombalan dan rayuan hingga kemesraan mereka berdua Tak hanya sampai di situ saja Pada momen program sahur 13 April lalu di salah satu TV swasta Dimana haus programnya adalah ayah Iki sendiri Siapa lagi kalau bukan Kang Sule Pada momen ini Rizky Febian dan Mahalini tak hanya saling merayu Mereka juga menciptakan lagu spontan Membuat para penonton Bak berada di tengah taman bunga Hatinya ikut berbunga-bunga Tak terkecualikan Sule Ia menyaksikan langsung kebucingan anaknya ini Kenapa bisa sayang banget sama Iki? Kalau kamu tanya saya Jadi siapannya balik Jadi kamu duluan dan jawab gak apa-apa? Kalau saya kenapa bisa sayang sama kamu? Nah, 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 nah PDS kali saya lihat-lihat ya Saat itu kemarau Alasan aku kenapa bisa begitu sayang sama kamu? Karena cuma kamu yang bisa buka hati aku Ya, kamu kan tahu Kalau saya sama kamu itu punya masa lalu yang sama Susah membuka hati Berkaca, ya kan? Ya, saya sama sama kamu Cuma kamu yang bisa buka hati saya Tak akan pernah menemangin di sisi Segenap jiwa hanya untukmu Kau perlu rumi Jangan melihat ku tersenyummu Lanjutan lagi Asalkan kau ada di sisi ku Asalkan kau ada di sisi ku Asalkan kau ada di sisi ku Sabangnya tak bisa ku pasangkan Sebahagia ini tanpa dirimu Aku lihat Kita mulai dari kesederhanan Mengawali jalanan kita Tentu Asalkan kita tetap berdua Dan bahagia selamanya Selamanya Kemudian yang paling seru lagi Adalah ketika Mahalini Usai merilis single terbarunya Berjudul Kisah Sempurna Pada 22 April belum lama ini Dimana pada malam harinya Rizky Febian dan Mahalini Menjadi dua dari beberapa bintan tamu Untuk tampil di festival Ramadan Jazz Lagi dan lagi Keduanya saling merayu di atas panggung Pada momen ini juga Mahalini membawakan sepenggal lirik single terbarunya Membuat dirinya Nyaris menangis Ketika membawakan singlenya itu Karena keprofesionalnya Mahalini tetap tampil yang terbaik Kamu yang pertama Menyempuhkan luka Tak ingin lagi ku mengulang Kalimu akan cinta Jadi kisah yang sempurna Amin Amin Karena saya ngerasa ketika dia datang di kehidupan saya Mengubah segalanya Dan kenapa saya yakin Kalau dia adalah tujuan Dibalas ya sekarang ya Dan kenapa saya yakin sekarang Kalau kamu itu adalah tujuan terakhir saya Ini mic siapa? Tolong Dengarkan baik-baik Kenapa aku memilih kamu jadi tujuan terakhir aku Karena nama kamu terlokis dengan indah di hati-hati Dan yang terbaru lagi nih Mahalini kembali membuat para idolanya meleleh Ia mengunggah postingan menceritakan kisah dibalik singer terbarunya Kisah sempurna Kemudian ia menggabungkan dengan hari ulang tahun iki Dan kisah perjalanan cintanya sementara waktu ini Hal itu ikut didukung oleh kedua pihak keluarga besar mereka Selamat ulang tahun Panjang umur Sehat selalu Tentu sukses Birthday Kita berdua mau mencangguin Blue birthday buat Iki Semoga Iki selalu sukses Dinyanyi Dan semuanya Semoga tercapai semuanya diinginkan Semoga langsung sama ini Tahun terjaga yang lindungan Tentu sukses Dinyanyi Tentu sukses Dinyanyi Semoga karirnya di dunia musik Indonesia Masih terus Dan apapun yang diklaimingkan peran ini Semoga semuanya dilancarkan Pastinya Pagan sama Rumi Hidupan Dan itu lumayan Kebangun Day Iki Uuuu Sehat selalu Tentu sukses Tentu sukses Tentu sukses Birthday Aku Cuma mau kamu tahu bahwa Semua disini akan support kamu Dengan bagaimanapun keadaan kamu Semoga Aku selalu bisa ada di samping kamu Nemenin kamu Sampai kapanpun itu Semoga Aku selalu bisa ada di umur-umur kamu berikutnya ya Dengan bagaimanapun cobaan di depan Semoga Kita selalu bisa berpegang erat Serta yang paling baru-baru lagi ini Rizky Febian membagikan keromantisannya bersama Mahalini Pada update terbaru mereka ini Membuat iri putri Delina Yang mereka Momen mereka Saling berpeluhkan mesra di atas sofa yang empuk Tak hanya sampai disitu saja Rizky Febian Nampak menyedorkan cincin kepada Mahalini Untuk dipakaikan ke jari Iki Cie cie Momen pasang cincin ini Sebenarnya juga sudah dilakukan Iki jauh sebelumnya Dimana saat itu Iki yang memasangkan cincin ke Jemarilini Kemudian mengatakan Sa Setelah kita menyaksikan perjalanan cinta mereka yang terus bersambung bak sinetrum berseri ini Tak salah yang dikatakan Rizky Febian bahwa perlakukan dia seperti seorang ratu dan dia akan menjadikanmu rajanya Mimin tambah ya Iki Karena setiap perasaan ingin dimengerti Setiap cinta ingin dihargai Dan setiap hati ingin diterima Hehehe Nah Akan ada surprise apa lagi ya Soal kebucingan mereka berikutnya Terus pantengin youtube channel berbagi cerita Untuk mendapatkan update-update terbaru dari Rizky Febian dan Mahalini Raharja Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini Yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Terima kasih Terima kasih